Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seneng banget hari Jum'at ini Jum'at berkah 27 Maret 2020 Saya Dara Training Officer di Evermore Saya bisa nemeni teman-teman sekalian Dalam kegiatan training online kali ini Nah disini Sekarang saya akan membahas Mengenai bahagia dan bermanfaat Tapi sebelumnya Saya pengen nih Kenapa ada suara air Saya disini Oke disini pengen cek Udah ada siapa aja nih Wow udah mulai banyak banget ya Udah ada 11 orang yang join disini Wow 11 lagi Nanti nambah-nambah-nambah bisa jadi 35 Dalam waktu tiga-tiga Gak ada yang agak apa sih Suka supaya garing gini ya Ternyata saya absen dulu Ada dari Baju Muslim Edka Shok Wow ini agak susah juga ya Saya buat gak ngejanya gitu Terus ada Ekuswati Halo kakak Assalamualaikum Nah ada juga Fakir Bunda Oke Dika Mul juga join Wow ada banyak Wah ada banyak Halo-halo fakir banyak banget Usaha Barokah Halo ini dari mana aja nih Boleh ditulis aja Kakak berasal dari mana misalnya Dari Jakarta Dari Kalimantan Atau yang jauh Dari Sumatera Barat Atau dari tempatnya saya Tempat dagang ketahu Tahu Sumedang Oke ada Kenapa sih suara saya Oke halo kakak Abdul Ada dari Hijab Raisya Wah ini bagus banget ya Hijab Raisya Ini bagus banget Mantap nih ya produknya nih ya Halo halo juga kak Abdul Halo ada yang ini Salam kenal mbak Saya Mona dari Bekasi Halo kak Mona Assalamualaikum Dari Bekasi Bekasi aman Insya Allah ya aman Semoga ini Bekasi Barat Ini baru dari orang-orang Bekasi ya Sebenernya yang lain juga banyak ya Oke Langsung aja nanti Setelah ini nanti Bakal saya absen-absen lagi Halo banyak banget nih ya Dari Ashimura Dari Salam ya Dari Semarang Halo Semarang Assalamualaikum Semoga disana aman-aman aja ya Gak ada sesuatu yang diluar kendali Amin ya Allah Amin Oke tema kali ini Kita itu mengenai Bahagia dan bermanfaat Hashtagnya Pasti harus peduli Boleh dipin aja Harus peduli Biar makin peduli Oke ya Dan next disini Sebenernya Temen-temen tau gak sih Peraturan pemerintah itu Mengenai stay di rumah Di rumah aja Itu bagus banget ya temen-temen Buat Mengasah kemampuan temen-temen Dalam apa? Dalam perbahan Karena ketika dulu ya Jawa dulu Perjuangan itu harus sambil Ngakat-ngakat Apa ya Bambu runcing gitu ya Wah Perjuangannya banget gitu Sekarang mah Temen-temen cukup diam di rumah Temen-temen rebahan gitu Udah sangat membantu Kegiatan dari pemerintah Membantu Pengstop dan memutus Rantai dari Covid-19 ini Soalnya pandemi dari Covid-19 ini Bener-bener parah banget nih temen-temen Jadi cepet banget loh ya Kayak gitu Penyebarannya Jadi temen-temen cukup Bercekramah sama keluarga Kalau misalnya yang saya baca dari surat apa gitu Sebenernya ada dari Fokus dari kayak Corona ini tuh Jadi Emang dari agamanya itu sendiri Dekankanlah diri kita pada keluarga Kayak gitu Dan mungkin disini Ada hikmah yang bisa kita ambil Kita bisa dekat sama keluarga kita Kita bisa bercekramah lebih banyak sama keluarga kita Waktu bersama keluarga juga lebih banyak Terus udah gitu Apa ya Temen-temen bisa tau juga problem-problem Masalah-masalah dari Misalnya ayah kemarin Kepet kerja kayak gimana Bisa tuh sharing disitu Terus Ayah bisa lebih dekat lagi juga Sama bunda-bunda sekalian Terus adek-adek Kan kalau mungkin ya dulu ya Misalnya bapaknya ribet gitu Banyak kerjaan Sekarang kan bisa bantuin Ngajarin anak-anak ya Sambil kayak Ayo adek Video Video online Ngevideoin Bisa share buat keluarga Atau ibu-ibunya Mungkin dulu Kebanyakan arisan di luar Sekarang bisa ngumpul sama anak-anak Ngajarin matematikanya Satu tambah satu Sama dengan dua Kayak gitu lah ya Intinya Banyak banget lah hikmah Yang bisa kita ambil disini Bahkan kita bisa Ngaji bareng Ngedengerin murotal bareng Apalagi sekarang di Evermos Ada murotal nyipurannya itu Itu bagus banget Temen-temen bisa pesat itu Dan sekarang lagi banyak Promo dari sana Kayak gitu Lah ini banyak banget lah Pokoknya sekarang Promo-promo di Evermos Dalam Mendukung kegiatan Tetap di rumah aja Kayak gitu Terus Gimana sih sebenarnya Bahagia itu Dan Hal yang bermanfaat itu Seperti apa Nanti kita bahas lebih lanjut ya Oke Di sini Temen-temen juga ya Tau gak sih sebenarnya Bahagia itu Sangat sederhana temen-temen Sesederhana temen-temen Menjadi seorang Reseller Evermos Menjadi seorang Reseller Evermos Temen-temen cukup Diam di rumah Temen-temen bisa Mengalokasikan Waktu temen-temen Menjadi lebih produktif Meski Temen-temen ada di rumah Bermanfaatnya kayak gimana Bermanfaatnya Temen-temen tentu bisa Bermanfaat banget Buat kegiatan-kegiatan kita Selanjutnya Karena Sebaik-baiknya manusia adalah Manusia yang bermanfaat Bagi orang lain Keren banget gak sih Wow Ini saya baca dari Surah Oke Nih Peluasan mengenai Pandemi COVID-19 ini Aku 19 19 ini Di sini COVID-19 ini Terbilang sangat cepat banget Temen-temen Dan virusnya ini Masih sangat baru Dan pastinya Masih belum ada Kayak Apa sih Riset yang tepat banget Mengenai virus ini Dan efeknya tuh kayak gimana Yang ditimbulkan Secara detailnya ini Belum ada banget Jadi masih dalam Pengecekan-pengecekan Dan eksperimen lebih lanjut Terus belum juga ada vaksinnya Nah Ini yang menjadi Apa ya Permasalahan kita saat ini gitu Terlebih Kita juga tetap harus menjalankan Kegiatan kita sebagai manusia Kita juga punya dong Kebutuhan kehidupan sehari-hari Yang gak bisa dilewatin Kayak gitu Apalagi buat makanan Sandang pangan Dan papannya kita Papannya udah ada ya Kalau udah punya rumah Oke Jadi Sebenernya Dampak pandemi dari COVID-19 ini Banyak banget nih Apalagi buat kegiatan Transaksi lapangan Bahkan ya Temen-temen Kayak buat beli basok Depan rumah Kita takut gak sih Gitu kan Aduh Amang-amang basoknya Ya ampun tanpisa bang Gitu kan Jadi kan kayak Udahlah saya yang lainin sendiri kan Gak mungkin juga Takutnya kesinggung kan Nah Terus ada lagi nih Kayak Kita tuh sulit banget Buat keluar rumah gitu Buat kayak Sekedar Menanyakan Apa ya Beli sayur yang di depan rumah pun Karena kita kayak jadi khawatir gitu Akhirnya kayak Cara terbaiknya ya Online gitu Itu yang terbaik Evermose ini ada Buat temen-temen gitu Bisa patuhin temen-temen Tenang aja temen-temen Karena kita juga banyak Bahan-makanan-bahan makanan Yang kita stok di Evermose ini Yang bisa kita pake Berkelanjutan gitu Meskipun itu Posisinya dalam Makanan-makanan kering Tapi itu lebih aman Karena lebih safety Dan bisa lebih bertahan lama Kayak gitu Nanti boleh cek Temen-temen ya Di ini Di Instagramnya Eh Instagram Di aplikasi Enormose Waktu saya gitu Instagram lah Cek saya aja Lihat saya Oke Mengenai Sekarang saat ini kan Jadi udah gak ada WFK lagi nih Temen-temen gak ada Working from office Jadi sekarang kita WFK Dan ini pun Saya kali ini tuh Terakhir nih Kak Buat bulan ini Buat temen-temen sekalian Terakhir nih Karena Udah jadi program ya Jadi mulai minggu depan Kita bakal Ganti ke kegiatan Peng-sharean Video-video Nanti ada Mas Ripan ya Ada manager saya Buat Video-video Trik-trik berjualan Terus kemudian Kayak apa ya Soft selling Hard selling Kayak gitu-gitu Itu nanti bakal di share Bagi oleh bagian konten Mengerti video-videonya Dari Mas Ripan Jadi temen-temen Buat setelah sesama jumat Temen-temen tetap dapat Kegiatan training online Tapi dalam bentuk video ya Temen-temen Karena ini Kita harus bersama mendukung Program pemerintah Working from home Kerja dari rumah Nggak kemana-mana Tetap di rumah aja Kita putus rantai Dari COVID-19 ini Karena Sebenarnya Meskipun kita di rumah Beribadah itu Apa ya Bisa tetap Berjalan gitu Karena dampak dari pandemi ini Meskipun kita di rumah Kita tetap bisa beribadah Lebih dekat dengan keluarga Bermanfaat buat keluarga Banyak banget kan Manfaat dari kita Oke Jadi Di sini sekarang Kita masuk ke topnya Yaitu Bahagia dan bermanfaat Jadi Sebenarnya Bahagia ini seperti apa sih Jadi Kita itu harus bisa Membuat suatu atmosfer Asik Atmosfer Sudah kayak di langit ya Atmosfer Make a positive atmosphere Kayak gimana sih Itu teh Mening sopak bahasa Inggrisnya Nggak apa-apa Sedikit aja Jadi Di sini Kita buat Atmosfer yang positif Jadi kita buat Apa ya Hawa-hawa positif Di diri kita ini Karena Sebenarnya nih teman-teman Imunitas kita ini Bakal menjadi baik Semakin baik Jika kita memiliki Apa ya Diri kita yang positif Ketika kita mempercayai sesuatu Maka kita akan mendapatkannya Ya gitu Intinya Bikin hal-hal positif Di dalam diri kita Maka kita Akan menjadi bahagia Teman-teman Nah Jadi Cara yang pertama itu adalah Harapan Harapan kita itu adalah Daya tarik Yang sangat kuat Teman-teman Jadi kalau misalnya Teman-teman itu udah kayak Magnet lah Ketika kita mempercayai sesuatu nih teman-teman Kita Pengen dapetin itu Kita bisa Bisa dapetin itu loh Teman-teman Jadi Kayak misalnya gini Aduh sayatnya udah nge-share Wih gitu kan Udah nge-share Kesana kesini Tapi Mending gak ada yang closing Gitu kan Teman-teman sharenya kayak gimana dulu Terus Kan kemarin kita udah pernah bilangin Mengenai cara share di jam-jam efektif Jam pagi itu Dari jam 7 sampai jam 9 Jam siang Jam 12 sampai jam 1 Nih Yang jam sorenya itu Jam Jam 3.30 sampai jam 5 Sedangkan jam malam itu Jam 7 sampai jam 9 Tapi Meskipun ada jam efektif Teman-teman Dari Kutipannya Mas Ripan Dan buku yang saya baca Dari The Secret gitu Jadi Kita itu sebenarnya Gak perlu terpaku Sama hal tersebut gitu Ada hal yang bisa kita lakuin Kayak misalnya Sesuatu yang udah biasa kita lakukan Kita masukkan kebiasaan lainnya lagi Di dalamnya Terus jadi Nanti kebiasaan itu akan Mempermudah kegiatan-kegiatan Kita selanjutnya Kayak kemarin Ada dari sesi Apa? Sesi Kok training sih? Sesi ini Sesi apa? Sharing Barang Kori gitu kan Koordinator Reseller di Nasional Ada ibu Erly nih Dia bilang Kalau misalnya dia itu Bisa menerapkan kegiatan Share di jam efektif Tapi Dia juga kadang share itu Di pas beres Salat subuh Nah Jangan khawatir teman-teman Meskipun beres Salat subuh Pasti ada juga Orang yang ngecek Kenapa? Karena Kadang mereka juga bakal buka email Dan lain sebagainya Jadi Beres salat subuh itu kan Selain kebiasaan Ibadah kita Maka kita Akan mempermudah Kegiatan kita selanjutnya Teman-teman Kayak misalnya kita share Di beres salat subuh Nge-share Dan sharenya itu Seperti misalnya madu Kenapa kita share madu? Karena madu ini bagus banget Buat mempertahankan Daya tahan tubuh Dan memperbaiki imun kita Apalagi nih teman-teman Kalau teman-teman Masukin itu Bawang putih mentah tuh Wah Mantap banget lah Bisa bikin imun kita Makin sehat lagi Karena sebenarnya Buat covid-19 ini Apapun virusnya Itu bisa ditangani Ketika imun kita kuat Karena belum ada Antivirusnya gitu kan Jadi Seimunnya kita ini Yang bisa menangkal semuanya Kayak gitu Menangkal Apa sih? Oh ya Mengenai respon positif Kita tuh harus Kayak misalnya Responnya kayak gimana sih Kita udah follow up Udah capek-capek Nanya-nanya Tapi kok Belum ada closing-closing Tenang teman-teman Teman-teman Lihat dulu Konsumen ini siapa Mereka Suka gak Kalau ditanya-tanya dulu Atau mungkin mereka Lebih suka Kayak misalnya Kalau dikasih lihat foto aja Kirim foto Begitu kan Foto Ini Makin segar Panas-panas gini Minum lemon Enak kalah banget Nanti Saya yakin Dari 50 orang Yang melihat status teman-teman Ataupun dari 5 orang Yang teman-teman Japri ini Karena di 5 langkah Berikhtiar itu Teman-teman Share dulu Secara Status Whatsapp Status Instagram Dan status Facebook Teman-teman juga Harus menge-share Secara personal Kepada 5 orang Minimal 5 orang ya Teman-teman Karena insya Allah Pasti ada yang nyangkut Salah satu Misalnya gak di DM Instagram Gak di Japri nya WA Ataupun Message nya di Facebook Pasti ada yang nyangkut Satu Atau dari status pun Iseng-iseng Pasti ada yang nyangkut Saya juga kemarin Iseng cuma Nge-share doang sekali Nge-share lemon lah Nge-share lemon Ih saya tiap hari Minum lemon Lagi panas gini Enak Tenggorokan Jadi seger Eh ada yang nge-DM Lah Kok kamu mau DM saya Soalnya emang sekarang Lagi butuh lemon gitu Ini lemon pakai madu Seger banget Ini bagus Dan buat lemon kita juga bagus Kayak gitu Simple banget lah semuanya Jadi intinya jangan Perlah berhenti berharap ya Pertama kunci bahagia Itu teman-teman bisa juga nih Terus yang kedua Bersyukur Jangan kayak Aduh udah follow up Terus udah gitu Untuk closing-closing gitu Eh itu tuh apa Bahasa Sunda Enggak closing-closing gitu kan Tapi teman-teman menang aja Karena Dengan cara bersyukur Apapun itu Akan menjadi Hal positif selanjutnya Di bersyukur ini Teman-teman bisa belajar Bahwa Enggak ada hal yang Sia-sia gitu Semua pasti Ada hikmahnya Saya yakin Gak ada misalnya Teman-teman belajar Ini selling kayak gini Susah banget gitu Kok gak bisa-bisa Tenang teman-teman Itu pasti ada hikmahnya Enggak sekarang Besok Kalian pagi Teman-teman reseller-reseller baru Tenang aja Baru seminggu Atuh gitu kan Belum nanti sebulan Dua bulan Eh teman-teman Tahu gak sih Ada yang sampai Berpenghasilan 20 juta itu dalam sebulan Dari reseller reformas ini Gitu Kok bisa gitu Karena dia yakin Dia tuh dari diri dia dulu Kayak diterapin Bahwa kita Yang ini yang penting Ihtiar dulu Nanti pasti ada Pemasukan selanjutnya Kayak gitu Jadi Si dia ini caranya Kayak gimana Apa sih darah Jadi dia caranya Kayak gimana Dia itu Beli dulu sendiri Si produknya beli sendiri Misalnya Dia beli Oh iya Dia beli Mau kena Dia beli Mau kena Mau kena Mau kena Mau kena Bagus Nyaman Bahannya juga bagus Terus Dia bikin testimoni sendiri Testimoninya Bisa dalam bentuk video Atau dalam bentuk foto Nah jadi Setelah dia testimoni Ini Apa Kenanya bagus Terus sekarang Saya suka Ngedengerin Murot al-Qur'an Kalau misalnya ini Murot al-Qur'annya Juga bagus banget Berperat ke keluarga kita Terus kemudian Dan sebagainya Dan sebagainya Itu saya yakin Pasti calon konsumen Teman-teman Ada yang mencet Teman-teman Ada yang pesen Pasti Karena dengan bersyukur Dengan teman-teman yakin Atas harapan teman-teman ini Pasti bakal ada yang mencet Intinya Cobalah teman-teman Pakai testimoni Kayak gitu Dari diri sendiri dulu aja Gitu kan Nah terus Disini Jangan jalan jauh-jauh Ke yang tadi dulu Bersyukur disini Teman-teman bisa nafas aja Udah bersyukur dong Kebanyakan gak sih Yang lagi sekarang Kalau misalnya nonton Semoga teman-teman cep sembuh Amin ya Allah Misalnya ada yang lagi Sengapas Apalagi karena covid Dan sebagainya Teman-teman Yang bisa bernafas pun Yang udah napasnya lancar Tanpa tabung oksigen Teman-teman syukur deh Alhamdulillah banget Gitu kan Karena sampai saat ini Teman-teman masih bisa Menjalani kehidupan Masih bisa bareng-bareng Sama keluarga Itu luar biasa banget Dan tentunya Dikunci kebahagiaan yang ketiga Ini ada Berterima kasih Eh terima kasih sama siapa? Sama Allah Sama diri sendiri Dan sama lingkungan kita Kenapa Nih ya Tanpa adanya Allah Teman-teman Mau dagang segimanapun Gak bakal Bisa ada hasilnya Intinya kalian Eh kalian Apa sih maaf ya Teman-teman gantungin Diri teman-teman ini Jangan sama masalah Tapi Gantungin diri teman-teman ini Sama Allah Karena dengan Kita menggantungkan diri kita Sama Allah Insya Allah Pasti Allah bakal Bakal gantung Bakal bantu kita Allah bakal Bantu kita Dalam kegiatan Berikhtiar kita ini Dan jangan lupa Kita berterima kasih Pada diri kita Yang sudah mau Berjuang Sudah mau Melawan rasa malu Buat nge-share Karena ini Yang pertama itu Mental ya teman-teman Buat Berjualan itu Kadang mungkin beberapa Cuma nge-share Di status aja Karena malu Atau Takut ngeganggu Dari Teman-teman kita Kalau personal Tapi insya Allah Nggak akan mengganggu kok Karena disitu Kita juga memperkerat Pali siratul rohim Jadi teman-teman Nge-chat Gimana Apa kabar Sehat gak hari ini Oh iya Saya kemarin Agak sesek Ada serap Nafasnya Serap nafas Serap sebaranya Terus saya minum lemon Alhamdulillah Segen lagi Kemarin juga agak Kurang fit Alhamdulillah Dengan nutri god Dari susu kamping Saya juga jadi sehat lagi Kayak gitu Intinya Jadi kita bisa soft selling Bisa hard selling Secara personal Dan goals untuk jualannya itu Lebih besar lagi teman-teman Intinya Berikhtiarnya kita ini Jangan lupa Kita juga berterima kasih Pada diri kita ini Kayak gitu loh Dan pada lingkungan Tanpa adanya dukungan dari Kalau misalnya Ibu rumah tangga Dukungan dari suami nih ya Ibu-ibu bisa jangga Dagangnya Nggak juga kan Intinya Kita harus ada kerjasama Dan terima kasih juga Sama lingkungan kita Misalnya Kemarin juga ada Dari Pas Saya si Sharing ya Jadi kayak beliau tuh Suaminya lagi sakit nih Terus beliau harus jaga suami Tapi beliau juga tetap Membantu suami dalam Kegiatan bertransaksi ini Karena itu bisa nambah rekening Bisa buat jajan juga Bisa bantu penyembuhan Dari suaminya Kayak gitu Tapi dia tetap Memprioritaskan suaminya Agar Kebutuhan memberi obatnya Makan ya Dari suami itu Tetap terjalan dan terlaksana Kayak gitu Tapi tetap Mereka Tetap konsisten Bahwa mereka bisa Berjualan dengan Evermose Karena dengan Berjualan via Evermose Selamat Evermose ini Tidak membebari Teman-teman untuk packing barang Untuk terus kemudian Ini apa ya Ngirim-ngirim sana sini Enggak Enggak ribet Teman-teman cukup Pijit-pijit aja Berkomunikasi dengan Dengan konsumen Teman-teman udah menjadi Sesuai reseller Evermose yang luar biasa banget Dan kedepannya nih Kunci bagian Yang keempatnya adalah Membayangkan Bayangkan hal-hal positifnya Disini nih Positif Aku bisa ini Aku bisa ini Aku pengen ini Pengen ini Misalnya nih ya Saat ini Cukup kayak Kita bisa masuk Ke lebaran Ke bulan suci Ramadhan Itu sungguh Sangat luar biasa banget Bayangkan bahwa Teman-teman ini sehat Bayangkan teman-teman ini Bisa bermanfaat Buat orang lain Dan teman-teman Pasti bisa itu Karena balik lagi Tadi dengan harapan Dan juga kita membayangkannya Memvisualisasikannya Oke saya bisa Saya bisa Saya bisa Saya bisa menjadi Seorang reseller Reformers yang luar biasa Bisa pasti teman-teman Karena Semuanya balik lagi Kedalam diri kita Ketika kita mempercayai Sesuatu kita bisa dapet itu Keren banget ya Mengingat Dan buat harapan baik Nah jadi harapannya Jangan positif Eh jangan positif Jangan negatif Jangan negatif Bikin harapan-harapan Positif gitu Aduh gimana ini Salah bibirnya Keceletot lah Harapan-harapan Yang positif Dalam diri kita Ketika kita berharap Yang baik Maka jadi baik Coba kita berharapin jelek Jadi jelek juga Atau ke Anak-anak nih ya Eh Atau eh kamu Mene kotor pisar Ya tak baju teh Gitu kan Itu bahannya sudah ya Eh kamu Bajunya kotor banget Kok saya lawak gini Oke Eh kamu Bajunya kotor banget Gitu kan Eh kamu teman-teman Mene Apa Baung Pisar Baung tuh kayak Eh kamu nakal banget sih Gitu kan Jangan-jangan kayak gitu Itu doa-doa jelek Intinya kita harus Mendoakan yang baik-baik Jadi karena kita ini Ya Allah Kamu pintar banget Bajunya kotor Bajunya kotor banget Ayo kita bersihin barang-barang Kayak gitu Intinya bikin harapan baik Berkata yang baik-baik Semua yang baik-baik Maka hasilnya pun akan baik Jadi intinya kunci bagi adalah Harapan Bersyukur Berterima kasih Membayangkan dan mengingat Semuanya Mengingat dan buat harapan baik ya Semuanya Teman-teman perlu laksanakan Dan jalankan Di kegiatan berikhtiar Di informasi ini teman-teman Karena Dengan kita berikhtiar Menjalankan kegiatan ini Dengan Poin-poin yang tadi Sudah saya sebutkan Insya Allah pasti Ihtiar teman-teman akan menghasilkan Insya Allah Teman-teman juga akan bahagia Ketika belum menghasilkan sesuatu Teman-teman Jalani Jalani lagi Karena pastinya Ada yang nyangkut Tenang Karena teman-teman Dengan berbahagia tersebut Teman-teman akan menjadi Seorang yang bermanfaat Bermanfaat buat siapa? Buat diri sendiri Dan buat orang lain Bermanfaat juga buat Agama kita Nah Karena sebaik-baik manusia Adalah manusia yang bermanfaat Bagi orang lain Gitu nih teman-teman Jadi menjadi seorang Yang dapat membantu Manusia lainnya Kayak gimana? Teman-teman bisa menyediakan Berbagai macam Kebutuhan Dari manusia Saat ini Berbagai macam kebutuhan Sobat-sobat konsumen Dari teman-teman Riselan Eformos ini Seperti misalnya apa? Dengan berjualan online Teman-teman gak perlu Interaksi langsung Teman-teman bisa membantu Pemerintah dalam Kegiatan social distancing Menjaga jarak Dengan orang lain Minimal satu meter Satu meter ya kak Kita Minimal satu meter Dan kemudian Kita juga Udah mendukung Kegiatan lockdown Untuk beberapa daerah Yang udah ada lockdown Disini Kebutuhan Masyarakat itu Banyak banget Seperti Ada Teman-teman Ada mulai dari Produk kesehatan Produk sandang pangan Dia kayak gitu Oh bener Oke Disini Teman-teman Bermanfaat Bagi manusia itu Teman-teman bisa beramal Dan juga menyenangkan keluarga Oke Disini kita masuk dulu Ke yang Kebutuhan kehidupan manusia Teman-teman bisa membantu Orang-orang lainnya Dalam menawarkan Produk-produk Kesehatan Tadi sudah saya Singgung juga Mengenai produk madu Terus ada juga Hand sanitizer Masker Dan sirup lemon Itu hanya beberapa saja ya Banyak juga kelihatan lainnya Ini ya Kita buka aplikasi Dari promosnya Ini ada di siaga Corona nih teman-teman Disini banyak banget Khususnya Produk-produk kesehatannya Disini ada Shelemon Ini Shelemon ini ya Teman-teman ya Ini bagus banget Buat Kegiatan kita Mendetoksifikasi Hati Hati Jadi Membuang racun-racun Dari hati Ini bagus banget Apalagi dicampur Sama madu Sekarang madu tuh Ada promo Buy one get one Dari MQ Dari MQ Madu Jadi teman-teman Beli satu madu Dapet satu madu lagi Tapi disini Terus udah gitu Ada juga Dari promo MQ Madu super Wow Madu super Beli tiga Cuma ada 200 ribu rupiah aja Eh gak deh Sekarang mah jadi 169 ribu Lebih murah lagi nih teman-teman Keuntungannya juga bisa lebih banyak lagi Dan tentunya Dengan teman-teman menjual madu ini Teman-teman Udah bermanfaat Bagi orang lain Teman-teman udah bikin orang lain Menjadi lebih sehat Menambah sistem imunnya mereka Sehingga mereka Menjadi lebih bisa menjalankan Kegiatannya sehari-hari Apalagi untuk yang sedang Menjalankan kegiatan Working from home Kegiatan berbagi Persahabat keluarga Juga bisa nih teman-teman Disini juga ada Buy one get one Dari Nutri Goat Susu Kambing Ini masih berlaku ya teman-teman Promonya Jadi teman-teman gak usah khawatir Ada juga promo-promo lainnya Yang apa ya Oke promo-promo lainnya Yang ini nanti saya scroll lagi Oke disini Oh iya mengenai hand sanitizer Teman-teman pantengin aja Grup dari provinsinya Ataupun dari grup-grup Yang sudah ada Atau teman-teman bisa follow up Kepada sales associate Dimana disini Mengenai hand sanitizer Karena insya Allah Minggu ini kita bakal ada Di stok lagi dari hand sanitizer Kayak gitu Dan juga masker Disini kita menyediakan Masker-masker kain Masker-masker kain Masker kain gitu Buat di teman-teman jual ini Sebenernya gak ada promonya Tapi ini bermanfaat banget Karena sekarang teman-teman Kita harus pakai masker ya Buat Bukan buat Apa ya Tapi disini kita buat Untuk menjaga diri Kita membentengin diri Kita maskernya Kenapa menyediakan masker kain Dengan tujuan agar Kita tetap dapat menjaga Lingkungan kita Tetap menjaga Apa ya Agar tidak banyak limbah Kayak gitu intinya Terus Disini teman-teman juga bisa Menawarkan produk-produk lainnya Yang mendukung kegiatan ini Dalam kegiatan kebersihan Teman-teman bisa menawarkan lapel Simpel gak sih Lapel doang gitu Teman-teman bisa nawarin lapel Kenapa lapel Dimana-mana sekarang Harus rapi ya Harus bersih Dan juga teman-teman harus menjaga Kehigienisan Disini juga kita menyediakan Kayak gitu Terus ada propolis juga nih Bagus banget Biar teman-teman makin sehat Kayak gitu Teman-teman dan juga konsumen Disini Dengan teman-teman Bermanfaat bagi orang lainnya Teman-teman Membantu Menyampaikan informasi Yang bermanfaat Kepada Calon konsumen kita Kayak gitu Informasi seperti apa Seperti yang tadi Misalnya Madu Manfaat madu itu seperti apa Saya coba baca disini Disini manfaat Madu super Nah jadi sebenarnya Disini madu super itu ada Kandungan habatus sauda Ada yang pernah saya baca Jadi sebenarnya Obat-obat yang disarankan Oleh Rasulullah itu Ada madu Habatus sauda Terus kemudian Bawang putih Dan Apa lagi ya Ya itu lah Kok itu Habatus sauda ini bagus banget Oh iya ada lagi kayak Wah habatus sauda Nah disabatus sauda ini Ada kandungan Yang bisa Untuk Menetralkan racun dalam tubuh Meningkatkan bioaktifitas tubuh Kayak gimana ya Jadi Kegiatan sistem imun Kegiatan metabolisme Woi Metabolisme Beratung Jadi kayak pembakaran Makanan dalam tubuh Menjadi Hal-hal yang lebih baik lagi Yang bermanfaat bagi diri Energi diri kita Itu disebutnya metabolisme Teman-teman kayak gitu Nah disini juga Ada teman-teman bisa Membagi informasi Kepada teman-teman lainnya Mengenai bagaimana Menjaga kebersihan Dengan teman-teman Menyediakan hand sanitizer Teman-teman menawarkan Produk hand sanitizer Kepada Calon konsumen teman-teman Ini teman-teman Udah membantu Membantu masyarakat Dan konsumennya teman-teman Untuk menjaga kebersihan Apalagi Dengan adanya Si lapel tadi Oh iya Sejadah terkadang Kita juga pengen lah Pengen Ke masjid Tapi kalau bisa sih Di rumah aja Misalnya Kalau teman-teman Udah sangat Pengen ke masjid Udah lama banget Ya Allah Teman-teman bisa Tetap menjaga Kebersihan teman-teman Bisa tetap Menjaga Sosial distansinya Teman-teman Dan menjaga Kebersihan teman-teman Dengan Membeli sejadah Yang ada di Evermose Kita menyediakan sejadah Mulai dari harga 17.000 rupiah Jadi teman-teman Gak usah khawatir Aduh sejadah Kata yang mahal 50.000an Gak tenang Disini kita ada Sejadah Sejadah harganya Cuma 17.000 aja Itu murah banget Teman-teman Teman-teman bisa di cek Di aplikasi Evermose Terus Disini tadi Saya sudah menyampaikan Bahwa sekarang Bahan makanan tuh Lagi Di saat dicari banget Apalagi buat Stok di rumah Buat tetap menjalankan Kegiatan Tetap di rumah aja Kayak gitu Kita putus rantai Covid-19 ini Disini Kita bisa menawarkan Produk yang bertahan lama Dan gak cepet busuk Ada apa aja Disini teman-teman Ada banyak banget Tapi yang saya lihat Kalau misalnya Ngeliat anak muda Sekarang apalagi bosen ya Kayak misalnya Pengen makan Cemilan-cemilan Disini banyak banget nih Cemilan-cemilan Dari yang disediakan Kayak gitu kan Nah Ada cemilan dari Apa ini Ada crunchy Wow Banyak banget Cemilan-cemilan Bisa kita makan Bahkan Kayak Cuan ki goreng Eh cuan ki goreng Cuan ki kuah Tapi dalam itu kering Cuan ki goreng sih Terus ada juga Makanan ringan Kekes brownies Jadi browniesnya Gak yang basah gitu Yang ringan Kekes gitu Yang ringan Kekes crispy Maksudnya Yang crispy gitu Jadi Gitu teh Rasa brownies Gitu kan Tapi Aduh Sunda banget ya Gimana nih Rasa brownies Tapi itu Bisa bertahan lama Karena crispy kan Jadi kering gitu kan Jadi makanan-makanan Yang bertahan lama Makanan-makanan Yang bisa diawetkan Dan makanan-makanan Yang tidak cepat busuk Kita sediakan di Evermose ini Gitu Khususnya Dalam memberantas Covid-19 ini Karena kita harus peduli Oke Dan disini Dalam kegiatan Peran reseller Evermose Eat me Teman-teman ini Harus banget Rajin follow up Mengenai produk terkini Kenapa? Dan karena ini Buat memenuhi kebutuhan Yang lagi hits Yang lagi hits Yang lagi sangat dibutuhkan Di lapangan Kayak tadi Selain kebutuhan-kebutuhan Kesehatan Sekarang kita ini Menjelang bulan Secirumadun Teman-teman Teman-teman Pastinya Pengen dong Menyebarkan kebaikan Teman-teman juga Pengen sangat bermanfaat Bukan cuma Bagi Hablu Minanas Tapi juga bagi Hablu Minallah Kayak gitu Teman-teman Bisa menawarkan Baju-baju gamis Ataupun Teman-teman bisa menawarkan Murat Al-Quran Nih teman-teman Ada murat Al-Quran Disini nih ya Di bagian atas Ini ada Murat Al-Quran Jadi Meskipun di rumah Kita bisa mendekatkan diri lagi Pada Allah Kayak gitu Nih ada Al-Quran 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 Eksklusif Harganya memang cukup Tapi ini Sejalan Dan sejalur Dengan Manfaatnya Dengan Disini juga Disini ada 30 juts Buat hafalan Wah ini keren banget lah Pokoknya teman-teman Jadi Di rumah saya Sama keluarga saya Bisa makin dekat Bisa belajar Puran bareng-bareng Insya Allah mungkin Bulan ini teman-teman Bisa menghafal Al-Quran 1 juts Barang dari anak Dari ibu Dari bapak Siapa tau kakek juga ada di rumah Jangan kebanyakan Jangan terlalu banyak Ini ya Jangan terlalu banyak orang ya Social distancing ya guys Social distancing Teman-teman Jaga jerak Kayak gitu Ah iya Disini juga Kita ada Wangi interior nih Teman-teman Antibakterial Hanya sekali usap di interior Jadi sekarang Bukan cuma tangan kita Diri kita aja Yang harus bersih Lingkungan juga Kita harus bersih Nih disini Kita menyediakan ya Antibakterial Jadi teman-teman bisa disemprot aja Si apa Kayak Perlengkapannya Yang pengen teman-teman gunakan Apalagi yang sudah dibawa keluar Kayak misalnya Saya dibawa laptop nih ya Terus kemudian Baju saya ini Nyampe rumah Mandi Selain menjaga kebersihan Disini juga kita Ada anduk Anduk yang disediakan Di Aformos Ini bagus-bagus teman-teman Kualitasnya Bisa Di Apa ya Diperhitungkan nih Kayak Dan harganya juga Gak mahal teman-teman Ini ada anduk Microfiber Fast towel Harganya cuma Rp21.000 Wow Itu bisa dapet Kalau bakso kan cuma Dua kelimakan Ini bisa anduk Bisa buat Badan kita juga Kayak gitu Disini Sekarang Disini Untuk Dalam hal ini Teman-teman harus selalu aktif Berjualan melalui Digital marketing ini Teman-teman Karena Sekarang Sektor dari Sektor real ya Sektor kegiatan jual beli Secara langsung Kayak gitu Itu teh Sekarang teh ya Lagi Vakum banget Lagi menurun Kayak gitu Jadi Sekarang Peran teman-teman Sebagai reseller Evermose Adalah Garda terdepan nih Buat Membantu sesama Membantu pemerintah Membantu Yang lain Mendekatkan diri juga Sama Allah Membantu diri sendiri Juga Menambah Pundi-pundi rupiah Pundi-pundi rekening Kayak gitu Jadi intinya Teman-teman harus aktif terus Karena tidak ada yang sia-sia Tidak Dikeluar Tidak ada sia-sia Dari kegiatan yang teman-teman Lakukan ini Apalagi Di kegiatan saat ini Di pandemi COVID-19 ini Teman-teman adalah Garda terdepan Untuk menyelamatkan Berbagai sektor kehidupan Teman-teman Karena dengan jaga Tetap menjaga Jaga jarak Dengan yang lain Tapi teman-teman Tetap dapat Membantu yang lain Untuk memenuhi Kegiatan Kegiatan Apa namanya Kebutan sehari-harinya Kayak gitu nih teman-teman Dan sekarang Di sini Oke Teman-teman juga Bermanfaat Bagi agama Kenapa Dengan tadi tuh Ada yang dari Al-Quran itu kan Di situ teman-teman Bukan cuma WFA Working from home Atau kerja dari rumah Tapi wirid from home Waduh Ada program Bira-bira mas Namanya wirid from home Jadi teman-teman Berwirit pria Berwirit Mendekatkan diri Pada Allah Dari rumah Kayak gitu Jadi teman-teman Sebentar Oke Teman-teman dari rumah Mendekatkan diri Sama Allah Dan juga Semakin Mendekatkan diri Pada keluarga Berwirit barang-barang Dari rumah Sehat barang-barang Dari rumah Dengan tetap Dapat menjalankan Kegiatan Sebagai reseller Evermose Dan tentunya Teman-teman selain Bermanfaat bagi manusia Bermanfaat bagi agama Bermanfaat bagi Allah Dan teman-teman Karena menjadi hamba yang baik Membantu manusia lainnya Mendekatkan diri Pada Allah Teman-teman juga Bermanfaat bagi diri sendiri Kenapa? Karena Dengan teman-teman tetap Menjalankan kegiatan Sebagai reseller Evermose Teman-teman dapat Menambah Pundi-pundi rupiah Bagi rekeningnya Teman-teman Wah keren banget Jadi Dari rumah Tetap produktif Dari rumah Teman-teman tetap Dapat memasarkan Menjalankan kegiatan Teman-teman Sebagai reseller Evermose Teman-teman bisa dapat Keuangan Teman-teman bisa dapat Memasukan Teman-teman bisa Dekat teman keluarga Tetap bisa mandiin anak Sambil nyuci Eh ada orderan Mencet-mencet Gitu kan Mencet-mencet Oh bentar ya bu ya Saya mandiin anak dulu Gitu kan Bentar ya Mandiin anak Nanti baris itu Saya proses Pesenannya Pesen apa Diketik aja dulu Nanti setelah diketik Nanti bisa langsung aja Calling-calling lagi Kayak gitu nih teman-teman Nah terus Di sini Ada promo-promo Produk terkini nih teman-teman Tapi jangan lupa ya Buat nanti Kalau Michelle yang mau Share produk Gak apa-apa Di jam efektif tadi Jam pagi siang Sore dan malam Tapi teman-teman juga Jangan membebani Diri teman-teman Padahal itu Teman-teman bisa tetap Menjalani kegiatan Teman-teman Teman-teman jalani Kehidupan teman-teman Dan juga Teman-teman bisa Di kegiatan Share produk itu Di jam-jam Yang memang menjadi Kegiatan teman-teman Jadi habitnya teman-teman Jadi kebiasaan seharinya teman-teman Kayak misalnya tadi beda soal subuh Atau mungkin teman-teman Biasanya suka rada nyantai tuh Siang misalnya jam 2 Ya udah gak apa-apa Jam segitun aja Ya gitu Pokoknya jangan pernah Membebani diri teman-teman Dalam kegiatan berikian ini Teman-teman luar biasa banget lah Pastinya saya Oke Disini Ada beberapa hal Yang bakal saya sampaikan Mengenai promo-promo terkini Yang pertama Itu ada di Oh iya Sekarang itu Kalau misalnya teman-teman Melakukan transaksi Minimal 200 ribu rupiah Teman-teman dapat ongkir 20 ribu rupiah Wai dikeren banget nih teman-teman Apalagi sekarang nih ya teman-teman Ada juga baju Mulai dari brand-brand terbaik Yang jadi informasi Mulai dari 100 ribu rupiah Murah banget nih teman-teman Apalagi ada pembagian masker Terus kemudian Pembagian sembako Dan juga hal-hal Yang bisa membantu tenaga medis Teman-teman bisa juga Berjualan sambil beramal Teman-teman Berjualan sambil beramal Karena disini Kita juga bekerjasama Dengan beramal jari ya Ya teman-teman beramal jari ya Disini teman-teman Bisa membantu Hanya sekitar 25 ribu rupiah Saja Dan insya Allah Allah akan melihat 4 gandakan itu Menjadi 10 kali 4 insya Allah Dan teman-teman Bisa ngajak konsumen Bukan untuk beli barang teman-teman Tapi untuk bersedekah Dengan kedepannya Harapannya insya Allah Mungkin konsumen akan tergerakatinya juga Untuk membeli barang di teman-teman Karena teman-teman Selain berjualan Teman-teman juga bisa Bermanfaat bagi orang lain Ya teman-teman Sekarang banyak banget Orang yang harus keluar lapangan Hanya untuk kerja Kayak gitu Dan itu tuh Kalau mereka gak ke lapangan Mereka gak dapat uang Mereka memakan apa Dengan cara seperti ini Teman-teman bantu Melalui beramal jariah ini Teman-teman udah bisa membantu Teman-teman lainnya Manusia lainnya Di luar sana Yang mungkin mereka harus ke lapangan Demi mencari sesuatu nasi Dengan seperti ini Teman-teman ada disini Ini kalau misalnya teman-teman Semoga kelihatan ya Oke disini ada dari Yayasan beramal jariah Kita bekerja sama-sama mereka Kita membantu Para tenaga medis Membantu orang-orang yang butuhkan Apalagi terkait Perlengkapan-perlengkapan saat ini Seperti sanitizer Terus dan lain sebagainya Terus kita juga ada gerakan Peduli sembako Dan sebagainya Dan sebagainya Boleh teman-teman dilihat aja Disini ada banyak banget Program-program yang kita laksanakan Terus Oh iya Kita juga ada program Palugada nih teman-teman Jadi apapun yang dibutuhkan konsumen Palugada ini singkatan ya Dari apa lu mau Gua ada Jadi apapun yang dibutuhkan konsumen Kita ada Buat konsumen tersebut Kita sediakan Buat konsumen tersebut Misalnya Saya butuh kos kaki Ah Ini di Evermose juga ada kos kaki teman-teman Kita menjual Ada produk kos kaki Khusus untuk wudu Jadi misalnya pas mau wudu itu Nggak kagok kayak gitu Nah terus disini teman-teman Ada juga belanja santai Maret santai Kodenya Maret santai ya teman-teman ya Jadi kita tuh disini Dapat belanja Rp100.000 Tadi sudah sampaikan Terus dapat Rp20.000 Ongkirnya Wow Disini juga ada transaksi pertama Jadi transaksi pertamanya Rp10.000 Reseller baru Ya Boleh ya Dapat cashback Teman-teman Cashback Rp10.000 Jadi kalau buat Reseller baru minimal Melakukan pembelanjaan Rp100.000 Rp100.000 ya Minimal ya Teman-teman dapat cashback Rp10.000 Wow Untuk banget Buat rekeningnya Rp10.000 Kayak gitu Oh iya Aduh Disini juga teman-teman Dengan berikhtiar Pasti komisinya nambah Nih ya Saya sampaikan ya Ada komisinya di bagian semua Di bagian promo nih ya Dengan Bertransaksi minimal 3 kali Dalam 1 bulan Teman-teman bisa dapat Rp20.000 Dan kemudian Bertransaksi 5 kali dalam 1 bulan Rp50.000 10 kali dalam 1 bulan Bisa dapat Rp100.000 Rp100.000 Makin rajin berikhtiar Makin banyak Isti rekeningnya Makin banyak juga komisinya Teman-teman Teman-teman juga Jika 15 kali Dapat Rp150.000 Intinya Rp10.000 Dalam 1 kali transaksi ya Teman-teman Nah terus kemudian Disini juga Dengan teman-teman seperti ini Teman-teman bisa Bertebar manfaat Dan kebaikan bagian lainnya Kayak gitu juga Oh iya Ada Rp5.000 Yang pengen umroh gratis Teman-teman Kumpulin Rp1.400.000 Yang pengen Kemalaisia Ke Korea Liburan jalan-jalan Itu juga sama Rp1.200.000 Pengen dapat HP baru Itu di Rp300.000 Pengen dapat HP baru yang lainnya Ada di Rp100.000 Juga bisa dapat HP baru Dan ada juga emas Dan liburan ke negara-negara lainnya Oke teman-teman Banyak banget nih Promo-promo tersebut Apalagi di Daramang Herbapet Ya itu bisa Promo 2 Dapat gratis 1 Kayak gitu Oke udah lama banget ya Saya disini Berbincang-bincang Sama teman-teman Terima kasih buat semuanya Semoga teman-teman Menjadi pribadi yang lebih bermanfaat Menjadi pribadi yang lebih bahagia Karena sebaik-baiknya manusia Adalah manusia yang bermanfaat Bagi orang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses terus Dan jangan lupa Harus peduli Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati